Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita terhangat Berita viral dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini teman-teman yang akan kita bahas mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Anies kemarin Jadi Pak Anies kemarin itu membaca sebuah buku teman-teman Dan bukunya itu cukup menarik yaitu How Democracies Die Bagaimana demokrasi menjadi mati How Democracies Die Ini yang dibaca oleh Pak Anies Baswedan Pak Anies tidak menjelaskan apa isi dari buku tersebut Dia hanya berfoto saja Berfoto saja dia memakai baju koko Kemudian pakai sarung berwarna coklat Membaca sebuah buku Dan ini pun menjadi heboh teman-teman Kenapa Pak Anies Baswedan hanya membaca buku Menjadi perbincangan di publik yang cukup hangat Bahkan ini direspon oleh kader dari BDIP yang saya melihat bahwa beliau melihat apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan menjadi sesuatu yang hangat bagi dirinya Atau menjadi pas Karena itu ada respon dari kader BDIP terkait buku yang dibaca oleh Pak Anies Baswedan Kalau kita melihat teman-teman bahwa buku itu dibuat oleh dua orang profesor dari Harvard Beliau melihat bahwa seorang pemimpin itu menjadi diktator Ini juga bisa berasal dari pemilu Pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat Diktator bukan hanya mereka yang berkuasa melalui kudeta Tetapi lewat pemilu pun orang menjadi bisa diktator Itu teman-teman inti dari buku How Democracy Day Apakah ini mengkritik pemerintah sekarang atau seperti apa Ini tergantung penilaian dari masyarakat Tetapi yang pasti Pak Anies hanya membaca buku dan ditampilkan ke publik Ada juga yang melihat Ketika Pak Anies membaca buku How Democracy Day Yaitu ada yang mengatakan Pak Anies lagi cari perhatian Jadi caper istilahnya cari perhatian Ada juga pengamat yang mengatakan Apa yang dibaca oleh Pak Anies Baswedan ini Sebenarnya hanyalah untuk mengoreksi Introspeksi dirinya Jadi Pak Anies membaca buku untuk mengoreksi dirinya Mengintrospeksi Apakah demokrasi menjadi mati Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca berita terkait Buku yang dibaca oleh Pak Anies Baswedan Ini kita ambil dari detik news teman-teman Kita baca beritanya Anies Unggah Foto baca How Democracy Day Elite BDIP mengatakan tak relevan dengan RI Jadi ini tidak relevan apa yang dibaca Pak Anies Ini menurut kader dari BDIP Padahal Pak Anies tidak menjelaskan isi dari buku tersebut Dia hanya menampilkan sedang membaca sebuah buku yang Dimana judulnya itu adalah How Democracy Day Kita baca beritanya teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengunggah Foto Sedang membaca buku berjudul How Democracy Day Elite Senior BDIP Andras Hugo Pariera Menilai buku tersebut tidak relevan dengan kondisi Indonesia Itu menurut dari BDIP Apakah itu relevan atau tidak Tentu masyarakat yang menilai buku yang dibaca oleh Pak Anies Baswedan Kalau Anies mau menggunakan bacaan buku itu Untuk mengkritisi situasi ini Saya justru lihat tidak ada relevansinya buku yang sedang dibaca Anies Dengan situasi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini Ujar Andras saat dihubungi minggu 22 November 2020 Ini menurut Andras tidak ada relevansinya buku yang dibaca oleh Pak Anies Mungkin yang dimaksud oleh Andras ini adalah bahwa Indonesia ini sedang tumbuh baiknya demokrasi Jadi tumbuh berkembangnya demokrasi di Indonesia ini menjadi lebih baik Itu mungkin pemahaman yang dimaksud oleh kader dari BDIP sedang baik Jadi tidak ada relevansinya Tidak teman kalau Pak Anies membaca buku itu Andras mengatakan dalam konteks Indonesia Upaya pelemahan dilakukan oleh kekuatan ototarian teokrasi Menurutnya hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan politik identitas Kalau kita ingat pemilihan gubernur DKI Jakarta ini Kata politik identitas ini begitu luar biasa waktu itu Jadi maksudnya politik identitas itu bahwa Pemuan saya teman-teman bahwa seorang muslim ini memilih pemimpin ya tentu saja muslim Nah dalam konteks ini saya pikirkan biasa saja Karena dalam ajaran Islam memang begitu memilih pemimpin harus sesuai dengan yang seiman Ini kan tidak ada masalah juga namanya demokrasi Hak memilih siapa yang dipilih Karena namanya pemimpin itu tentu yang disukai oleh masyarakat, oleh rakyat Kalau masyarakat lebih memilih Pak Anies dengan alasan ini, ini, ini Maka kan sah-sah saja itu saya pikir tidak berhentangan dengan undang-undang Walaupun dia sana mengatakan ini adalah politik identitas Kemudian saya teruskan pernyataan Andreas tadi Konteks Indonesia justru adalah upaya pelemahan negara oleh kekuatan ototarian Teokrasi yang anti-demokrasi Yang memanfaatkan politik identitas yang memprovokasi masyarakat melawan pemerintah yang terpilih secara demokratis Kata Andreas Nah pernyataan Andreas ini juga saya pikir tidak benar menurut saya Karena mengkritik kebijakan pemerintah bukan berarti dia akan menggulingkan pemerintah Akan mengganti sebuah pemerintah Kritik dalam demokrasi adalah hal yang biasa Dan ini justru baik dalam sistem demokrasi Karena ada check and balance Jadi kalau kebijakan pemerintah ini dianggap ini merugikan masyarakat Maka ada masyarakat lain yang mengkritiknya Dan ini bukan bagian pelemahan dari sebuah sistem pemerintahan Ini menurut saya teman-teman Jadi pernyataan Pak Andreas ini juga perlu diuji di publik Apakah orang yang mengkritik kebijakan pemerintah ini bagian dari pelemahan Dari sebuah sistem pemerintahan Dan saya pikir ini bukan berarti mengkritik itu anti kepada pemerintah Saya pikir itu kan tidak Justru orang yang mengkritik ini adalah memberikan kontribusi kepada pemerintah Agar pemerintah ini jalannya lebih baik Kemudian teman-teman Sambung dari Andreas Upaya pelemahan negara sangat berbahaya Dan justru menjadi ancaman terhadap demokrasi Karena apabila terjadi pembiaran terhadap kelompok Autoritarian demokrasi Indonesia akan menuju pada curang-kancuran Sebagaimana yang terjadi di Syria, Iraq, Libya Sambungnya Ini saya pikir juga pendapat dari Pak Andreas juga perlu diuji Terkait kebenaran apa yang disampaikan Jadi dia berwacana Jadi selama ini ada sebuah ancaman pelemahan terhadap pemerintahan Dan ini akan berbahaya Dan bisa terjadi seperti di Syria, Iraq, Libya Kalau kita melihat teman-teman kasus di Iraq Iraq ini kan bersih tegang antar negara Misalkan kemarin Iraq ini perang dengan Iran Kemudian Iraq perang dengan Amerika atau sekutu Ini kan antar negara Bukan persoalan di dalam menurut saya Kalau persoalan di dalam ini kan persoalan politik Ini adalah hal yang saya pikir harus diselesaikan di dalam sebuah Kenegaraan itu sendiri Tetapi yang kita lihat bahwa Yang terjadi di Iraq, Libya Ini kan antar negara Jadi negara menyerang negara lain Jadi bukan berarti Indonesia akan seperti Libya Karena Indonesia ini saya melihat Tidak ada ketegangan dengan negara lain Justru Indonesia ini saya pikir negara yang cukup aman Dan demokrasi ini sebenarnya sudah tumbuh dan berjalan Dan menurut saya adalah teman yang baik Bukan berarti teman itu harus terus mengikuti apa perintah atasan Tapi teman yang baik ini juga bisa memberikan kritik saran kepada atasannya Ini saya pikir hal yang wajar menurut saya Sehingga menurutnya sikap tekas TNI tepat untuk menghentikan upaya pelemahan Menurutnya upaya pelemahan tersebut dapat menjadi ancaman terhadap negara Nah ini menjadi menakuti teman-teman Siapa yang mengancam, siapa yang diancam Jadi disini saya pikir tidak ada ancam-mengancam Karena rakyat ini kan Dalam kondisi yang tidak punya kekuatan senjata Karena rakyat atau sipil ini adalah masyarakat yang Hanya bisa berpendapat menyampaikan kritik dan saran Jadi bukan dalam arti mengancam sebuah kekuasaan Oleh karena itu sikap tekas TNI untuk menghentikan upaya penggerogotan Untuk pelemahan fungsi-fungsi kenegaraan adalah tepat Karena gerakan untuk pelemahan fungsi-fungsi negara Merupakan upaya membangun anarkisme Yang merupakan ancaman terhadap demokrasi dan keselamatan negara bungkasnya Diketahui pagi tadi Anies menguah foto Dia memakai baju koko berwarna putih Dan sarung berwarna coklat Anies membaca buku berjudul How Democracies Dier Sambil duduk menyelangkan kaki Ia duduk di depan rak buku yang menjadi latar belakangnya Itu teman-teman gara-gara Pak Anies Baswedan Membaca buku How Democracies Dier Ini banyak komentar yang muncul Di antaranya dari kader BDIB Yang dalam ulasannya menurutnya adalah Ada ancaman yang cukup serius Sehingga TNI harus bergerak Dan TNI sudah tepat melakukan itu Nah kalau kita bicara tentang Apa yang dilakukan TNI kemarin Menurunkan baliwabib Rizik Sihab Justru ini saya pikir Tugas yang kurang tepat Karena menurunkan yang melanggar aturan Ini kan tugasnya Satpol PP Bukan tugas dari TNI Kalaupun ini dilakukan Ya saya pikir juga tidak masalah Karena mungkin TNI membantu Satpol PP Untuk menurunkan baliwabib Rizik Sihab Dan saya pikir teman-teman Ancaman nyata Ancaman serius Terus yang jelas-jelas ada itu adalah Kelompok bersenjata KKB Yang ada di Papua sana Sudah angkat senjata Kemudian mengibarkan bintang kejura Bendera bintang kejura Ini saya pikirkan ancaman nyata Dan ini harusnya ditindak tegas oleh pihak aparat Karena mereka sudah mengancam kedalatan Jelas-jelas angkat senjata Dan ini adalah Bentuk dari makar yang sebenarnya Jadi ini teman-teman Tugas yang saya pikir cukup besar Dari TNI Untuk menyelesaikan Kasus-kasus ancaman terhadap negara Terutama yang jelas-jelas Sudah mengangkat senjata Seperti di Papua sana Nah teman-teman Kalau kita bicara tentang How Demokrasi Daya Sebenarnya di dalam buku itu Juga diulas terkait Bagaimana Donald Trump Pada tahun 2016 kemarin itu Menang pilpres di Amerika Serikat Padahal di beberapa survei di Amerika Serikat Bahwa Donald Trump akan kalah Di pilpres di Amerika kemarin itu Tetapi justru Donald Trump itu menang di sana Karena menurut pengamat Bahwa Donald Trump ini memanfaatkan Isu rasisme kulit hitam Jadi isu rasisme kulit hitam ini Dikedepankan di sana oleh Donald Trump Sehingga Donald Trump ini Mencapai kemenangan Jadi Pernyataan-pernyataan yang kontroversi ini Terus berlanjut Sampai akhirnya Donald Trump menjadi Presiden Dan pernyataan Donald Trump ini Berlanjut ketika Beliau terpilih menjadi Presiden Amerika Yang Puncaknya teman-teman Yaitu mengakui Yerusalem Sebagai ibu kota Israel Ini saya pikir Sungguh mengecewakan banyak orang Terutama Masyarakat Muslim Palestina Di sana Yang kecewa dengan Sikap Donald Trump Yang mengakui Yerusalem adalah Ibu kota Israel Itu kalau kita Bedah buku Di How Demokrasi Dia yang dibaca oleh Pak Anies Basmedan Yang menimbulkan Reaksi panas Dari kader PDIP Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax